Pedang kunang-kunang jilid 10. Gaklui menghela nafas dan geleng dua kepala. Nah, rasanya semua jawaban, hanya dapat diperoleh di Istana Bikyong Gunung Busan. Keputusannya mantap dan menujulah ia ke Gunung Busan. Gunung Busan mempunyai 12 puncak. Alamnya indah tetapi berbahayanya bukan buatan. Dari jauh tampak 6 dari ke-12 puncaknya itu berderet di barisan luar, sedang 6 puncak yang di dalamnya menjulang tinggi seperti menembus sawan. Berhadapan dengan pemandangan gunung yang sedemikian perkasa itu, mau tak mau orang tentu termenung. Merasa dirinya kecil menghadapi kebesaran alam yang penuh rahasia itu. Tubuh Gaklui tampak seperti setitik benda hitam ketika ia mendaki lareng gunung yang penuh dengan hutan belantara itu. Ketika tiba di muka puncak, ia hentikan larinya. Ia tertegun menyaksikan kehebatan dari gunung yang berlapis tujuh buah puncak itu. Di mulut jalan yang memasuki pegunungan itu, merupakan sebuah hutan batu yang berbentuk rupa dua. Setengahnya memang berasal dari alam, setengahnya dibuat oleh manusia. Mulut jalan itu mempunyai belahan jalan yang tak terhitung jumlahnya. Jalanan dua itu rupanya dapat mencapai semua puncak. Tetapi bagi Gaklui yang sudah berpengalaman menempuh badai pergolakan, tahulah bahwa puluhan jalanan yang aneh itu tentu merupakan sebuah barisan susunan. Dan tak beranilah ia gegabah memasukinya. Apa yang dikata Tio Biklui Chiampua itu memang benar, diam dua ia berkata seorang diri, kedua belas puncak ini memang mengandung kegeiban yang hebat. Dan sayangnya aku memang tak begitu mengerti akan barisan Kio Kiong Petkua. Sedang dia pun tak menerangkan di manakah letaknya istana Bikiong itu. Sejenak termenung mengatur langkah, akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan kera menyelidiki. Jika murid pengkhianat si lengan besi Lim Ihon itu keluar masuk melalui jalanan itu, tentulah dia meninggalkan jejak berupa telapak kaki. Baiklah aku mengitari gunung ini untuk mencari sesuatu jejak. Akhirnya ia mengambil ketetapan. Segera ia mulai gerakan seng kaki untuk lari mengitari pegunungan Busan yang luasnya beratus-ratus li itu. Matahari pun mulai terbenam, malam pun tiba. Kemudian rembulan silam, bintang dua pun lenyap lagi. Dan mentari pagi kembali muncul. Ah, sudah sehari semalam ia berlari. Saat itu ia kembali tiba di tempat semulayalah di muka hutan batu. Jeri payahnya itu tak menghasilkan suatu apa. Baik jejak telapak kaki maupun bau orang, sama sekali ia tak mendapatkannya. Rupanya sudah bertahun-tahun lamanya, tiada seorang manusia yang masuk ke dalam pegunungan itu. Bagaimana ini akhirnya bertanyalah ia kepada dirinya. Tiba dua ia busungkan dada dan gelorakan semangat lalu membentak keras, serbu sekali enjot kaki, tubuhnya pun melayang setombak tingginya. Tetapi tepat pada saat itu terdengarlah sebuah suara teriakan. Jangan tanda seru sesosok tubuh melayang tiba di belakangnya, gak luita asing dengan nada suara itu. Cepat ia bergeliatan berputar tubuh ke belakang. Pada saat ia turun ke tanah, cepat ia memberi hormat kepada orang itu, ah, kiranya Tio Ciam Pua. Kapankah Ciam Pua tiba di sini ternyata yang muncul itu bukan lain adalah Tio Biklui. Gak Lui tak tahu apa maksud kedatangan orang tua itu. Sambil membalas hormat, Tio Biklui menyahut, aku sudah tiba lama di sini. Oh, apakah Ciam Pua kemarin? Benar, kemarin aku memang melihatmu tetapi tak mengapa, Tukas Tio Biklui. Mengapa? Kukira engkau telah mendapat petunjuk dari keempat pedang dan dapat mencapai istana Bikyong maka aku pun tak mau mengganggumu. Tetapi karena ternyata engkau kembali, terpaksa ku tegurmu. Kalau begitu, Tiam Pua tentu dapat memberi petunjuk? Benar, karena terburu-buru maka dalam pertemuan tempoh hari aku tak sempat bicara banyak. Oleh karena itu maka sengaja aku menyusul kemari. Gak Lui merasa berterima kasih, entah dalam soal apakah maka Ciam Pua begitu menaruh perhatian kepada diriku? Tio Biklui mengangguk. Benar, kedatanganku kemari perlu menasehati engkau agar engkau pulang saja. Pulang gak Lui heran? Ya, pulanglah. Gak Lui makin heran dan goyangkan tangan. Ciam Pua, jangankan saat ini aku sudah berada di depan gunung ini. Sekalipun belum, tetapi aku memang sudah mempunyai rencana untuk datang kemari. Maka sukarlah aku menerima nasihat Ciam Pua untuk pulang itu. Aku bersedia untuk menghadapi segala macam kesulitan. Ah, tak perlu, kata Tio Biklui seraya maju setengah langkah, karena nyata engkau tak mengerti barisan Bikiong, maka pulang dan suruh saja empat pedang yang datang. Tidak. Tidak seru gak Lui, aku lebih suka menerjang maju daripada harus pulang. Ih, Tio Biklui mendesis napas, memang kutahu atakmu keras, sukar diberi nasihat. Kalau begitu, matanya berkilat melirik ke arah deretan puncak gunung. Memperhatikan kerut wajah dan arah yang dilirik orang tua itu, gak Lui segera berseru sambil tertawa, Benar, ku mohon lebih baik Ciam Pua memberi petunjuk jalan masuk ke gunung ini. Ah, memberi petunjuk sih aku tak berani. Kalau mampu, aku tentu sudah mengambil pedang pusaka Tian Lui Kauai Ciam itu untukmu. Harap Ciam Pua jangan merendah diri dan suka memberi petunjuk, Tio Biklui menunjuk ke arah gunung dan berkata, Yang dimaksud dengan istana Bikiong gunung busan itu, Yalah ke enam puncak yang berada di sebelah atas itu. Tetapi jalanan menuju ke enam puncak itu, Sukarnya bukan kepalang, dapat membuat orang tersesap. Kabarnya hanya si burung bangau dari busan saja yang mampu keluar masuk. Tak ada orang yang lain lagi gak keklui menegas. Kecuali dia, si lengan besi Lim Ihun dan ayahmu serta empat pedang itu, mungkin dapat juga. Oh, harap Ciam Pua suka menerangkan lebih lanjut, Memang aku mengerti sedikit dua tentang ilmu Ngo. Heng Seng Hik dan Pat Kua Kyo Kiong. Tetapi perubahan dua dari pintu Ki, Cheng, San, Li dari barisan ke enam puncak itu, Benar dua hebat sekali. Paling banyak aku hanya tahu satu dua puncak saja. Kalau tahu tentang ilmu Ngoan Heng Tai Wat. Tanda petik. Bicara sampai di sini Tio Biklui berhenti dan Merenung. Pada lain saat tiba dua ia bertanya, Ya, apakah Heng kau mengerti akan ilmu berputar menyungsang gergau Heng? Mendengar pertanyaan itu, Seketika Gak Klui teringat akan petunjuk permaisuri biru yang memberinya pelajaran tiga jurus gerak langkah yang aneh. Maka tanpa ragu dua ia anggukan kepala, Yang ku ketahui hanya kulitnya saja. Harap lo Ciam Pua suka lanjutkan keterangan Ciam Pua itu. Mendengar jawaban itu, Tio Biklui agak terkejut, Serunya dengan tertawa girang. Bagus. Akanku ringkas saja keteranganku ini. Ke enam puncak yang berada di lapis dalam itu, Dalam ilmu Pahat Kua disebut Tianlui Buong, Tak begitu berbahaya. Sedang ke enam puncak di lapisan luar, Disebut Lui Cekui Moai, Amat berbahaya sekali. Lebih dulu engkau boleh masuk melalui jalan sengbun, Pintu Hidup. Ingatlah selalu, Bila hitungan tiga supaya ke kiri, Tentu selamat. Tetapi, Yang penting harus bertindak hati dua menurut gelagat. Sekali salah langkah tentu akan terjerumus dalam jaring jebakan, Tak mungkin akan dapat keluar. Mengertikah engkau? Ya, Mengerti. Itu pun baru keadaan pada ke enam puncak lapisan luar. Sedang ke enam puncak lapisan dalam, Karena jaraknya terlalu jauh, Aku pun tak dapat melihat jelas. Tak mengapa, Nanti setelah masuk ke sana aku dapat mengira-ngira, Kata Gaklui. Baiklah, Karena engkau berkeras tetap hendak pergi. Aku pun tak dapat menjegahmu. Yang penting, Setiap saat engkau harus waspada dan bertindak hati dua. Jika sampai terjerumus dalam kesukaran, Aku juga tak mampu menolongmu, Gaklui tertawa nyaring. Setelah memberi hormat ia lalu ayunkan langkah lebar menuju ke barisan puncak itu. Namun Tio Biklui tetap khawatir. Ia segera menyusul. Ketika sampai di tempat yang berbahaya, Barulah ia berhenti. Gaklui pesatkan larinya dan tanpa banyak keraguan lagi, Terus menuju ke pintu sengbun. Sebelum masuk ia masih sempat berpaling dan melambaikan tangan ke arah Tio Biklui. Setelah itu ia terus melesat masuk ke dalam hutan batu. Tio Biklui tertawa gelap dua sambil mengurut jenggotnya. Tetapi saat itu Gaklui sudah menyusup jauh ke sebuah tempat yang aneh sehingga tak dapat mendengarkan suara tertawa itu. Begitu memasuki barisan aneh dari gunung busan itu, Seketika Gaklui rasakan dadanya sesak seperti ditindih oleh suatu kekuatan yang dasyat. Dan beberapa saat kemudian, Angin dan awam pun berubah warnanya. Gelap gulita sekeliling tempat. Kaki tangan dan kelima inderanya serasa kehilangan daya gerak. Bahkan bernafas pun rasanya sukar sekali. Sudah tentu dalam keadaan begitu, Ia tak dapat mendengar suara tertawa Tio Biklui tadi. Sepeminum teh kemudian, Barulah pandang matanya mulai dapat melihat dengan samar. Ia paksakan diri untuk melakukan pernafasan beberapa kali Barulah pikirannya mulai sadar. Tetapi apa yang disaksikan saat itu, Benar dua membuatnya kaget setengah mati. Gunduk dua batu yang aneh tadi tiba dua berubah Merupakan karang melandai yang menjulang ke atas. Dan di atas gundukan batu dua itu, Bertebaran awan kelabu, Berarak-arakian kemari karena dihembus angin. Pemandangan itu benar dua membuat Gak Klui tercengang heran. Dia merasa dirinya amat kecil sekali berhadapan dengan kedasyatan alam. Sekalipun begitu, Ia tetap pantang mundur. Segera ia berputar-putar tubuh dan menerjang ke arah angin yang bertenaga kuat itu. Tetapi, Begitu ia bergerak, Dinding dua karang di sekeliling dan bawah jalanan yang dienjaknya itu pun ikut berputar. Ia merasa dunia seperti berputar-putar sehingga kepalanya pening dan tak tahu lagi memberdakan keempat arah. Setelah dapat menenteramkan hatinya, Gak Klui pun mengatur langkah. Dengan kerahkan ilmu meringankan tubuh, Ia terus melesat maju. Satu, dua, tiga, terus berkisar ke sebelah kiri. Sambil berjalan diam dua ia menghitung setiap melintasi tiga buah simpang jalan, Ia terus membelok ke sebelah kiri. Ah, apa yang dikatakan Tio Bik Klui tadi memang benar. Sepanjang jalan, Ia tak menemui kesulitan suatu apa. Tetapi hamburan angin yang mengandung tenaga konggi itu, Makin lama makin membuat tenaganya lemah. Keringat mengucur deras membasahi tubuhnya. Entah berselang berapa lama, Mulailah langkahnya sempoyongan. Tenaganya hampir habis. Dan jalanan yang berada di sebelah muka, Seperti tiada ujungnya. Maka dengan kuatkan diri dan keraskan semangat, Ia terus berjalan. Akhirnya tubuhnya condong ke samping Dan rubuhlah ia berguling-guling beberapa kali Sampai beberapa tombak jauhnya. Cepat dua ia pancarkan tenaga dalam penyedot, Untuk menahan keseimbangan diri. Celaka. Angin begitu kuat, Apabila tenaga dalam ku habis, Tentu akan terseret angin, Ia mengeluh putus asa. Ketika rentangkan mata memandang kesekeliling, Ia melihat pula sebuah pemandangan yang aneh. Pada jarak berpuluh tombak jauhnya, Memancarlah selarik sinar matahari dan gumpalan awan. Begitu sinar matahari itu mencurah tiba, Maka angin yang mengandung hawa konggi itu pun Segera berhamburan keempat penjuru Dan berputar-putar di luar lingkaran sinar matahari itu. Di tengah lingkaran angin yang seluas tiga tombak itu, Tampak sebuah tangga batu. Di atasnya, Amat bersih dan berukir sebuah pat kua yang aneh. Oh, Diam dua daklui terkejut, Apakah ini yang disebut gambar Tianlui Buong, Pintu masuk ke istana Biklong itu? Rangsangan hati, Membuat semangat pemuda itu menggelora lagi. Ia kuatkan diri untuk melangkah dua langkah menuju ke kisaran angin itu. Tetapi begitu kakinya menginjak tanah, Dari puncak istana Biklong yang tertutup awan itu, Seperti terdengar letusan halilintar dan suara bentakan yang menggeledek, Hai, Siapakah yang bernyali besar berani menginjak tempat terlarang ini? Tanda seru. Gaklui gelagapan kaget sehingga tubuhnya gemetar, Pikirnya, Ah, Tentulah si lengan besi Lim Ihun. Seketika meluaplah dendam kesumat di dada Gaklui. Dengan menggertak gigi, Ia ingin secepatnya mencapai puncak itu untuk berhadapan dengan si lengan besi. Tiba dua matanya tersilau oleh sinar berkelebat. Dan lingkaran hawa konggi yang berada di luar tadi segera berpusat mengunduk seperti sebuah dinding yang tak kelihatan. Ia seolah dua dikurung dalam lapisan dinding besi. Dan karena di luar lingkaran tenaga dasyat itu gelap gulita, maka ia tak dapat melihat jalan keluar. Dalam pada waktu ia masih belum dapat menentukan langkah, rupanya orang di atas puncak itu tak sabar menunggu lagi. Kembali terdengar suara bentakan yang seram, kata Sandi. Kata Sandi Gaklui terkejut. Jelas ia tak tahu, apa yang dimaksud orang itu. Dalam marahnya, ia kerahkan seluruh tenaga dalam dan berteriak sekuatnya, Aku Gaklui. Apa tukas orang itu? Gaklui. Heh, 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 heh. Terdengar orang itu tertawa mengekeh. Nadanya penuh dendam pembunuhan. Tetapi Gaklui pun tak kurang sengitnya. Dadanya terasa terbakar oleh dendam pembunuhan juga. Serentak ia hendak maju menerjang. Tetapi orang itu lebih cepat. Ia segera menyimpan kembali sinar yang memancar di atas kepalanya, sehingga gelap. Dan serempak dengan itu angin pun mengencang lagi. Bumi seolah dua dilanda gempa, batu dan pasir berhamburan keempat penjuru. Gaklui rasakan bumi yang dipinjaknya itu seperti amblong dan tubuhnya terdampar melayang. Walaupun ia gunakan pukulan alkojo dunia untuk melawan tetapi tubuhnya tetap melayang seperti selembar daun. Selaka ia mengeluh dan bergeliatan memandang sekeliling. Tampak tak jauh dari tempatnya, terdapat sebuah gua yang tenang dan bebas dari serangan angin prahara itu. Maka tanpa banyak sanksi lagi ia terus meluncur ke tempat itu. Rencananya ia hendak menggelandot pada tepi gua. Tetapi begitu kakinya menginjak, ternyata yang diinjaknya itu kosong sehingga tubuhnya meluncur jatuh ke bawah. Ia melorot turun sepanjang dinding gua. Ia empos semangat dan berjumpalitan. Tetapi tindakan itu bahkan menyebabkan daya luncurnya makin keras sehingga ia gugup sekali. Cepat ia bergeliatan melambung ke atas. Ah, tentu sudah, tiba di dasar, pikirnya. Buru dua ia kerahkan nafas lalu meluncur ke bawah seraya dorongkan kedua tangannya. Boom, boom, boom. Terdengar kumandang latupan keras dan saat itu kakinya pun sudah merasa menginjak tanah. Tetapi tanah itu luar biasa licinnya sehingga baru kakinya menyentuh, ia sudah terpelanting keras. Seketika gak luwi tak ingat diri lagi. Entah berapa lama ia pingsan itu, ketika tersadar lagi ia rasakan tubuhnya panas seperti terbakar api. Dari sinar remang dua yang mencurah ke tempatnya itu, ia dapatkan dirinya rebah di sebuah gua besar. Dari lubang dua kecil yang bertebaran di permukaan tanah itu mengeluarkan sumber air yang teramat licin. Sekalipun sumber air itu tiada berbau apa dua tetapi karena licin, sukarlah gak keklui untuk bergerak. Apalagi tenaganya lemah sehingga setelah berulang kali berusaha untuk bergeliat, akhirnya ia hanya dapat duduk. Kemudian ia mulai tenangkan pikirannya. Masakan gua ini terpisah dari atas bumi, ada seribu meter jaraknya. Mengapa gelapnya bukan main? Ah, lebih baik melakukan pernafasan dulu untuk mengumpulkan tenaga, baru nanti kupikirkan rencana lagi. Lebih kurang dua jam lamanya, barulah ia berhasil mengumpulkan tenaga dalam alkojo dunia. Setelah itu ia segera mencabut sepasang pedangnya. Dengan bantuan pedang yang ditancapkan di tanah itu, ia segera berbangkit bangun. Dan berkat pedang pelangi yang memancarkan sinar terang itu, dapatlah ia melihat jelas keadaan pada jarak setombak jauhnya. Setelah tenangkan diri beberapa saat, mulailah ia ayunkan langkah perlahan dua dengan bantuan sinar pedang itu. Tetapi sampai beberapa saat menyelidiki, tetap ia tak menemukan sesuatu. Kecuali kegelapan yang menyelubungi, hanyalah desir air sumber yang mengalirkan air lici itu. Ah, tak perlu kulanjutkan berjalan ke muka, lebih baik. Mencari jalan keluar saja, akhirnya ia menetapkan rencana. Seorang diri berada dalam tempat yang seperti neraka hitam itu, tak urung gak luwi merasa seram juga. Dan hawa panas yang menyesakan napas itu hampir membuat gak luwi tak kuat bertahan lagi. Untunglah berkat kesalahan makan obat penyurut tubuh di lembah maut tempoh hari, membuat tubuhnya mempunyai daya tahan yang hebat. Namun sekalipun begitu, ia tetap resah. Tiba-dua ia mendapat pikiran. Dengan tekankan ujung pedangnya ke tanah dan melambunglah ia di udara lalu berputar-putar dan meluncur kembali ke tempatnya semula. Tetapi di situ pun juga gelap. Sekalipun jalanan masuk ke tempat itu sudah tak berapa jauh, namun dia tetap tak dapat melihat suatu apa. Tiba dua matanya tertumbuk akan sinar pedang pelangi. Segera ia mendapat akal lagi. Dengan kerahkan tenaga ia segera lontarkan pedang pusaka itu ke atas. Pedang membubung tinggi tetapi pada lain saat, cahayanya pun padam dan tering, pedang itu membentur langit guha dan jatuh ke tempatnya lagi. Untunglah pada saat pedang itu meluncur ke atas tadi, ia sempat memperhatikan bahwa pada puncak langit guha itu terdapat dinding karang yang curam. Di atas puncak karang terdapat sebuah batu tajam yang menonjol. Dan samar dua di belakang batu menonjol itu terdapat sebuah mulut guha yang luasnya tiga meter. Selaka, gak klui mengeluh. Benar ia dapat menemukan jalan keluar. Tetapi dinding karang itu amat tinggi sekali dan tiada tempat berpijak kaki. Tak mungkin ia dapat mencapainya. Dan jelas mulut guha di sebelah atas itu gelapnya bukan kepalang. Ujung bumi. Tak mungkin aku dapat keluar dari. Ujung bumi ini ia mengeluh putus asa. Gak klui seperti orang kalap. Mengapa di tempat neraka ini tiada barang sesuatu dengan penasaran ia memandang kesekeliling. Namun sia dua saja. Saking marahnya ia mengertak gigi. Dengan geram ia taburkan pedang pelangi ke tanah. Kret. Hai, apakah itu tiba dua ia berteriak kaget. Memandang ke arah pedang pelangi yang tertancap di tanah itu, melalui cahayanya dapatlah ia melihat bahwa di atas tanah terdapat beberapa bekas guratan pedang. Dan ketika ia membungkukan tubuh untuk memeriksanya, diam dua ia kerutkan alis. Benar, memang bekas dua ini berasal dari ujung pedang. Menilik bekasnya tentu sudah belasan tahun lamanya. Kalau begitu orang itu juga dicelakai oleh murid pengkhianat itu. Dan, apakah ia sudah dapat keluar atau masih terkurung dalam guha neraka situ? Ia segera mencabut pedang pelangi dan menimang. Jika orang itu masih berada di tempat situ, jelas tentu sudah mati. Tetapi kalau mati tentu meninggalkan kerangka. Serentak timbulah hasratnya untuk mencari orang misterius itu. Dengan menurutkan bekas dua guratan pedang, ia segera mulai menyelidiki. Ternyata ia dapat menemukan bekas dua guratan pedang itu lagi. Makin lama makin banyak jumlahnya. Suatu pertanda bahwa dahulu orang itu juga seperti dirinya sekarang, berjalan keliling mengitari tempat itu. Dan menilik bekas duanya, jelas orang itu hanya membekal sebatang pedang saja. Jadi dia berjalan dengan bantuan sebatang pedang. Hampir setengah hari Gaklui melakukan penyelidikan dengan cermat dan tekun. Akhirnya tibalah ia di ujung guha. Betapa kejutnya ketika ia melihat sebatang pedang. Menggeletak di tanah. Batang pedang sudah karatan. Cepat ia mengambil pedang itu lalu meneruskan berjalan ke muka dengan bantuan cahaya pedang pelangi. Uh, Gaklui melonjak kaget dan berhenti. Pada jarak beberapa meter di sebelah muka, di bawah dinding batu, tampak sesosok kerangka manusia tengah duduk. Tulang duanya putih halus seperti batu kemala dan sikapnya berwibawa. Walaupun sudah menjadi kerangka, namun masih dapat menimbulkan rasa penghormatan orang. Entah bagaimana, Gaklui seperti melihat seorang keluarganya. Segera ia menjura memberi hormat dan berkata, Ciam Pua, aku tak sengaja telah terjeblus ke dalam tempat ini sehingga mengganggu ketenangan Ciam Pua. Maka harap Ciam Pua memaafkan, habis berkata dengan hati dua ia segera mengitari ke belakang kerangka itu. Pedang pelangi diangkatnya ke atas kepala untuk mencari tahu apakah di atas dinding itu terdapat sesuatu jejak. Dilihatnya dinding guha yang berlapis-lapis itu penuh dengan huruf dua yang ditulis dengan guratan pedang. Gaklui kerutkan alis, pikirnya, rasanya aku sudah tiada harapan untuk keluar dari guha neraka ini. Tak apalah kuikuti tulisan dari Ciam Pua yang sependeritaan dengan nasibku ini. Sekedar untuk menghabiskan waktu di sini dan menambah pengalaman. Dengan pemikiran itu mulailah ia mencari bab permulaan dari tulisan di dinding itu. Akhirnya ia berhasil juga menemukannya. Baris pertama dari tulisan itu berbunyi demikian, tulisan terakhir pada detik dua terakhir dari empat pedang busan pedang malah ekat gak tiang beng. Gak tiang beng serentak gemetarlah bibir gak klui dikala membacanya. Mulutnya terasa tersumbat dan berdirilah ia terlonggong seperti patung. Dua butir air mata menitik turun dari pelupuknya. Sepeminum teh lamanya, barulah mulutnya menguat. Gaklui muntah darah. Ayah tanda seru menceritlah ia dengan suara yang amat beruka. Ia lemparkan pedang lalu menjatuhkan diri menelungkup di hadapan tengkorak itu dan menangis terseduh sedan. Tangisan itu merupakan luapan dari hatinya yang serasa remuk redam. Ia tumpahkan seluruh kesedihannya sehingga guha itu seolah-olah berkumandang tak henti-hentinya. Seolah-olah ikut berduka atas nasib malang yang menimpa kedua ayah dan putranya itu. Gaklui menangis sampai kering air matanya dan parau tenggorokannya. Kemudian ia mengertak geraham, memungut pedang dan berbangkit lagi, lebih dulu akan kubaca habis pesan terakhir dari ayah. Apakah yang beliau katakan dalam soal dendam darah ini? Setelah bulatkan hati, ia segera mulai membaca. Dan tulisan pada dinding itu berbunyi demikian. Aku empat pedang busan, telah melaksanakan perintah suhu untuk bersatu padu menjalankan tugas, menjaga jangan sampai murid hianat itu muncul lagi. Sudah bertahun-tahun dia tak muncul keluar. Karena suatu persoalan, aku telah berselisih faham dengan saudara dua seperguruan, lalu kuputuskan untuk kembali pulang ke kampung halaman. Tetapi beberapa bulan kemudian, dalam biara tua di pegunungan terpencil, ku dapatkan lima orang murid dari perguruan hengsan, yang seorang terluka dan yang empat mati. Keadaannya mengejutkan sekali. Menilik bekas lukanya, jelas telah terkena pukulan perguruan busan. Saat itu ku berusaha untuk menolong yang terluka itu. Untung ia dapat tersadar. Dan bicara. Dia memberi keterangan yang amat mengejutkan. Padri itu ikut pada paman gurunya Huat Kong Taiso turun gunung. Kedua belah pihak berjanji akan bertemu di tempat itu. Pada saat pertemuan, kecuali Huat Kong, pun masih terdapat seorang berpakaian warna hitam dan mukanya pun ditutup dengan kain hitam. Tanpa bicara apa dua, orang aneh itu terus mencabut pedang dan menyerang kelima padri murid perguruan hengsan. Anehnya, Huat Kong sama sekali tak mencegah dan membiarkan orang aneh itu membunuh dengan kejam kelima murid keponakannya. Segera ku dapat menduga bahwa orang yang suhu perintahkan kami berempat untuk membunuhnya itu, telah muncul di dunia persilatan lagi. Segera ku kirim berita mengundang ketiga saudara seperguruanku supaya datang merundingkan rencana untuk membasmi orang itu. Tetapi suteku si pedang aneh telah kari alasan untuk mengulur waktu. Sedang sumuai pedang bidadari yang mengunjungi pedang iblis, juga tiada kabar beritanya. Ku ingat pesan suhu. Di antara ke-12 puncak busan, terdapat sebuah istana Bikyong. Tempat itu merupakan tempat terlarang karena dijadikan tempat penyimpanan pedang pusaka Tianlui Koai Kiam dari perguruan kita. Tempat itu penuh dengan alat dua rahasia yang berbahaya. Semua anak dua murid kita dilarang datang ke tempat itu. Tetapi apabila mempunyai alasan yang istimewa, kamu berempat boleh datang ke sana dan meneriakan dua buah kata Tianlui ke arah istana itu. Kata itu merupakan kata sandi untuk masuk ke dalam istana. Mungkin kalian akan mendapat rejeki yang tak terduga. Berdasar pesan suhu itu, maka aku segera menuju ke busan. Sebelum berangkat, karena menjaga kemungkinan yang tak diharap akan menimpa keluargaku, maka aku beri nama pada puteraku Tunggal Gak Tianlui atau Gaklui. Bila aku mendapat kecelakaan, mungkin kelak ia bisa memperoleh jejak melakukan pembalasan. Oh, membaca sampai di situ, Gaklui mendesuh. Seketika teranglah pikirannya. Kini ia tahu bahwa namanya itu sebenarnya merupakan kata sandi untuk masuk ke dalam istana Bikyong. Ia pun melanjutkan bakal lagi. Dengan menurutkan susunan Ngo Heng Senghek, aku melintasi ke enam puncak sebelah luar. Setelah itu aku dihalangi oleh angin yang mengandung hawa konggi. Segera ku berteriak melantangkan kata sandi Tianlui. Tetapi di luar dugaan, sama sekali tiada sambutan apa dua. Bahkan kebalikannya aku telah diputar-putar sedemikian rupa sehingga terjeblus ke dalam neraka hitam di sini. Aneh desus Gaklui. Ia menimang, ayahku meneriakan kata sandi malah di jebak dalam tempat ini. Sedang aku yang berteriak mengatakan namaku, juga dijebluskan ke sini oleh murid pengkhianat Lim El-Hahun itu. Apakah pesan kakek guru itu salah? Ah, tidak. Tidak mungkin bantah Gaklui kepada dirinya sendiri. Tentulah murid hianat itu dapat mengetahui rahasia kakek guru. Maka ia segera bertindak. Orang yang mengucapkan kata sandi itu, malah akan dijebluskan ke dalam neraka sini. Tetapi, mengapa Tachigim yang mendapat keterangan dari bibi guru tentang kata sandi itu, dapat masuk keluar dengan selamat dari istana itu? Bukankah itu janggal? Hektometer. Kupercaya Tachigim tentu tak bohong. Tentulah murid hianat itu yang main gila. Tak tepat kalau ia memakai gelar lengan besi hati baik, lebih sesuai kalau dinamakan si hati ular. Demikian setelah habis membahas, kembali ia melanjutkan membaca peninggalan pesan ayahnya. Setelah masuk ke dalam guha dan memeriksa keadaannya, ku dapatkan guha itu terlalu tinggi dan tak mungkin aku dapat loncat ke atasnya. Sekalipun aku dapat merayap naik dengan gunakan pedang yang kutusukan pada batu karang. Tetapi setelah mencapai batu menonjol itu tentu harus berdiri dengan kaki empat. Dengan begitu harus memerlukan empat batang pedang. Dan aku hanya memiliki sebatang pedang saja. Dalam tiga hari ini, keadaanku makin payah, panasnya bukan main, hausnya mencekik tenggorokan dan tiada makanan apa dua. Ku tahu tak lama aku tentu mati di tempat ini. Maka hendak ku tinggalkan ilmu pedang dan ilmu pukulan dari suhu pada guratan pedang di dinding ini. Ku berikan kepada pendatang yang mempunyai jodoh padaku. Bagus, kini aku bakal dapat mempelajari seluruh ilmu pelajaran pedang dan pukulan dari empat pedang, serunya dalam hati. Saking girangnya, gak klui sampai melupakan keadaannya pada saat itu. Ia terus membaca dengan teliti kelanjutan dari tulisan pada dinding guha itu. Ternyata terdapat dua baris syair yang berbunyi, hawa pedang menembus kabut, bergurat tanda palang. Ilmu pukulan menundukan iblis akan mengubur hawa siluman ditambah dengan tiga jurus yang telah dipelajarinya dahulu, kini tergabunglah serangkai syair yang amat dalam sekali. Menilai kepandayan yang diyakinkan selama ini, ditambah pula pada waktu ia. Menyaksikan Hei Kiam Gim pernah memainkannya satu kali, maka cepat sekali ia segera dapat mengetahui inti dari pelajaran yang ditulis pada dinding guha itu. Habis membaca, ia pun sudah dapat menyelami maksudnya. Tetapi pada syair itu terdapat tambahan serangkai kata dua singkat, demikian. Mendiang suhu busan itu, telah menurunkan keempat jurus ilmu pedang istimewa itu masing dua dibagikan kepada kami empat orang murid tak resmi. Keempat jurus itu ialah menyanggah, membabat, menjaga dan menyerang. Apabila keempat jurus itu bersama-sama digunakan, hebatnya bukan alang kepalang. Khusus untuk menundukkan ilmu kepandayan perguruan kita. Menurut keterangan suhu, keempat jurus itu apabila dapat diberikan kepada empat murid perempuan yang berkepandayan tinggi, kedasyatannya makin hebat. Sekalipun orang akan dapat mengambil pedang Tianlui Khoai Kiam, tetapi tetap dapat mengatasinya. Sayang suhu hanya berhasil mendapat seorang murid perempuan didadari pedang Li Shoging. Karena terpaksa beliau menerima lagi tiga orang murid lelaki. Maka beliau pun paling menyayangi si bida dari pedang. Sedang ilmu tenaga dalam dari iblis pedang yang disebut Al-Khojo dunia itu mampu meminjam tenaga lawan untuk menghantam lawan. Itulah yang disebut tenaga dalam lunak untuk menindas tenaga dalam keras. Oleh karenanya, suhu pun sayang juga kepadanya. Dan kedua orang itu pun oleh suhu telah ditetapkan. Kepada orang yang terjerumus ke dalam guha ini dan beruntung masih hidup, jangan sekali-kali hanya mengandalkan keberanian dan kegagahan untuk menerobos keluar dan istana Biklong ini. Harus. Minta petunjuk kepada Kaisar Persilatan Li Leong Chi tentang pelajaran Ni Chau Aning Go Heng Tai Huat, baru boleh masuk kemari. Ingat dan camkanlah hal ini baik dua. Demikianlah pesanku ini berakhir sampai di sini. Gaklui mendapatkan pulas baris kata dua yang sudah digurat pada dinding tetapi kemudian dihapus lagi. Seolah-olah tak ingin dibaca orang namun Gaklui dapat menduga bahwa baris kata dua itu tentulah menceritakan tentang diri pedang bidadari dan pedang iblis yang telah ditunangkan oleh suhunya. Serta romans yang terjadi dan membatalkan pertunangan itu. Dan tentang keempat pedang yang kemudian terpecah belah. Sudah tentu ayah Gaklui tak mau menuliskan peristiwa itu. Gaklui menghela nafas panjang. Ilmu pedang dan ilmu pukulan yang dahulu belum diketahui, sekarang ia sudah dapat mempelajarinya semua. Dan banyak pula soal dua yang tak dimengerti kini ia sudah jelas. Segala hal itu setelah dipadu dengan omongan Tio Biklui, makin menambah keyakinan Gaklui bahwa murid yang berhianat itu tentulah silengan besi hati baik Lim Ihun. Setelah mengusir Lim Ihun, gurunya tetap menguatirkan kalau murid murtad itu kelak kemudian hari akan membuat huru-hara di dunia persilatan. Serta takut kalau dia akan mengambil pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam, maka Busa Nitho segera mempersiapkan empat orang murid untuk menindas si hianat itu. Tetapi sayang sekali keempat murid itu tercerai berai sendiri. Murid hianat Lim Ihun menggunakan kesempatan itu untuk mencelakai mereka dan menguasai Istana Bikyong. Tetapi Gaklui anggap tafsiran itu masih kurang lengkap. Karena ia masih belum jelas akan asal lusun Maharaja. Jika momok itu memang sama orangnya dengan murid hianat Lim Ihun, memang persoalannya mudah. Tetapi jelas kalau Maharaja dan Lim Ihun itu ternyata dua orangnya. Inilah yang benar dua merupakan teka-teki yang sukar dipecahkan. Demikian tak terasa tiga hari telah lewat. Selama itu dalam ngguhan neraka yang gelap, tiap hari tentu tampak berkelebatan sinar pedang yang berhamburan luar biasa. Dan ada kalanya terdengar pula deru sambaran angin pukulan yang dirasyat. Dan tak henti-hentinya terdengar juga suara Gaklui melantangkan kata-kata yang bernada seperti syair. Hawa pedang menembus kabut bergurat tanda palang. Pukulan menundukan iblis menimbun hawa siluman. Menjolok bintang memetik bulan, salju bertebaran senjata. Akujo dunia mengejutkan iblis dan malah ekat menabas emas memotong kumala tanpa bersuara. Raja Wali pentang sayap membenci bumi burung. Hang kibaskan sayap menutup bulan matahari. Awan berarak-arak beribuli tanpa meninggalkan bekas. Selama tiga hari itu Gaklui telah curahkan seluruh semangat dan pikirannya untuk meyakinkan ilmu pedang, pukulan dan meringankan tubuh. Makin lama ia makin mendapat inti sari yang luar biasa dan makin mengerti akan segala gerak perubahannya. Selama tiga hari itu, bukan saja ia makin biasa dengan kegelapan tempat itu. Pun tanahnya yang amat licin sehingga tak dapat dibuat berdiri tegak, saat itu ia sudah tak mengalami kesulitan apa-apa lagi. Dia dapat berjalan menurut sekehendak hatinya. Sesungguhnya ia tak perlu heran, karena hal itu adalah berkat kemajuan ilmu kepandayan yang telah dicapainya saat itu. Karena tak dapat keluar dari guha neraka, terpaksa ia curahkan seluruh perhatian untuk mempelajari ilmu kepandayan. Untuk menambah maju kepandayan dan sekalian untuk menghibur kesepian. Demikian setelah berhasil meyakinkan semua ajaran dan pesan ayahnya itu, ia segera duduk bersimpuh di hadapan kerangka ayahnya. Dengan bisik dua ia berdoa, yah, ilmu kepandayan yang ayah wariskan itu telah ku pelajari semua. Apabila berhasil keluar dari guha ini, aku tentu akan melaksanakan segala pesan ayah untuk mencari ilmu pelajaran ni cho aning go heng tai huat, agar dapat membasmi si hianat. Tetapi ayah mengatakan, bisik gak klui lebih lanjut, untuk dapat keluar dari guha ini harus memerlukan empat batang pedang. Anak sekarang hanya punya dua batang dan ditambah dengan pedang yang ayah tinggalkan itu, masih kurang sebatang lagi. Yang sebatang itu, benar-benar anak tak berdaya untuk mencari di tempat ini, habis berdoa, gak klui lalu duduk bersemedi di hadapan kerangka ayahnya. Ia menyadari takkan dapat keluar dari guha itu maka terpaksa ia pasrah nasib menunggu apapun yang akan terjadi pada dirinya nanti. Nasib memang suatu hal yang aneh dan sukar diduga oleh manusia. Mereka pun suatu teka teki rahasia hidup yang tak diketahui manusia sebelum menjadi kenyataan. Betapapun panas hati gak klui dan amarahnya meluap-luap tetapi pada saat dan tempat seperti itu, ia terpaksa harus gelisah menunggu seng nasib. Pikirannya melayang-layang. Ia teringat akan segala peristiwa yang menimpa pada dirinya. Budi, dendam dan kesalahan faham. Ia pun teringat akan ramalan dari si Raja Sungai bahwa si hidung gerumpung yang bersembunyi dalam guha di gunung belantara, tentu akan dapat dibunuh. Pendekar pedang yang bertopeng itu pun tentu akan mati juga. Dan ia sendiri seharusnya sudah tiba pada ujung nasibnya di Paseban Agung Ye Ausan. Tetapi ternyata sekarang ia harus mati di guha neraka itu. Jika begitu, adakah ramalan itu hanya omong kosong belaka? Dalam cengkaman lamunan itu, lupalah gak klui akan tempo. Seluruh hati dan pikirannya penuh dengan keresahan, kegelisahan. Satu-duanya daya hanyalah menunggu, dan menunggu, entah sampai kapan dan berapa lama. Entah selang berapa lama, tiba dua telinganya yang tajam samar dua seperti mendengar suara bentakan dari jauh. Serentak ia berbangkit dan dengan gerakan yang cepat, segera menghampiri ke bawah mulut guha yang berada di puncak atas. Dengan kerahkan alat pendengarannya, ia pasang telinga untuk mendengarkan kelanjutan dari suara teriakan itu. Wut, tiba dua dari mulut guha itu melayang sebuah benda, meluncur turun. Ih, apakah ada seseorang yang datang ke tempat ini? Hampir ia tak percaya apa yang didengarnya saat itu. Tiba dua ia melihat pada mulut guha yang gelap itu, berkelebat segulungan bayangan putih yang tepat melayang jatuh ke dalam mulut guha. Gaklui terkejut dan cepat dua menyanggapi tubuh orang itu. Serta berada dalam tangannya, ia segera mencium bau yang harum. Tubuh orang melekat di dadanya itu bukan saja halus sekali kulitnya, pun napasnya yang berombak-ombak pun membuat buah dadanya makin menonjol. Ah, kiranya seorang gadis, Gaklui segera menenangkan hatinya yang bergejolak. Buru dua ia curahkan perhatian untuk memandang darah itu dengan seksama. Dari cahaya yang remang, sayup dua ia melihat rambut gadis itu amat lebat, matanya seperti lukisan. Dari bibirnya yang bergetar lemah menghamburkan napas lembut yang wangi, meniup ke lehernya sehingga bulu kuduknya meremang tegang. Ah, cantik, cantik sekali. Dan menyerbakan bau harum laksana sekuntum. Bunga mawar yang memikat jiwa. Menghadapi hal itu mau tak mau perasaan hati Gaklui pun goncang, darahnya mendebur keras. Buru dua ia tenangkan gejolak hati dan letakkan tubuh darah itu ke tanah. Beberapa saat setelah melakukan penyaluran tenaga dalam, mulut darah cantik itu mengerang perlahan dan kelopak matanya pun terbuka, dan bulu matanya yang runcing menjungkat segera berkecup-kecup memain. Pada gundong matanya yang bunda rindah. Tak ubah seperti bintang kejora yang berkelap-kelip di angkasa. Siapakah engkau karena takut membuat si darah terkejut, Gaklui menegurnya dengan perlahan. Tiba dua tubuh darah itu menggigil. Tadi walaupun sudah membuka matanya, tetapi ia belum melihat jelas. Kini setelah tahu bahwa tubuhnya telah dijamah seorang pemuda, maka ia segera merasa seperti terkena aliran strom yang keras. Cepat ia menggeliat duduk dan balas bertanya, engkau, engkau siapa Gaklui? Oh, kiranya engkau Gak Siau Hiap yang menggetarkan dunia persilatan itu. Ah, sebutan Siau Hiap, pendekar muda, aku tak berani terima. Tetapi siapakah nama Nona? Aku Loh Yan Lan. Mengapa Nona jatuh ke dalam guha ini? Aku hendak ditangkap orang. Siapa orang itu? Kaki tangan si Maharaja. Oh, Nona juga mempunyai dendam permusuhan dengan dia? Tidak. Lalu mengapa mereka hendak mencelakai Nona? Aku sendiri juga tak mengerti. Hektometer, Gaklui mendesus lalu merenung. Ia mengangkat muka memandang ke mulut guha di sebelah atas. Tetapi ia tak mendengar suara apa dua, ia duga. Karena Loh Yan Lan sudah terjatuh ke dalam guha neraka, orang itu tentu tak mengejarnya lagi. Maka ia segera mencekalah dengan sidara lalu diajak duduk di tempat yang bersih dan mulai menanyainya lagi, Nona Loh, murid perguruan manakah engkau ini? Apakah Nona mempunyai nama gelaran? Bagaimana Nona dapat memasuki barisan aneh dari keenam puncak gunung itu? Tanda tanya. Dihujani pertanyaan bertubi-tubi oleh Gaklui, Nona itu merenung sejenak lalu menyahut dengan tersekat, Orang memberi gelaran burung hang cantik dari busan kepada aku. Aku cucu perempuan dari ketua perguruan agama Bukau. Bukau? Konon kabarnya Bukau itu termasuk golongan partai agama yang jahat tetapi sudah lama lenyap dari dunia persilatan. Benar, memang partai agama itu selamanya dipimpin oleh wanita dan hanya menerima seorang murid perempuan saja. Segala ilmu hitam yang ganas dan berbahaya telah disimpan sehingga aku pun hanya dapat memiliki sedikit ilmu bela diri saja. Mendengar keterangan itu, diam dua Gaklui bersyukur dalam hati. Ia menganggukan kepala lalu bertanya pula, karena partai agama Nona disebut Bukau dan Nona sendiri pun digelari burung hang cantik dari busan, apakah dengan perguruanku pedang busan, eh, bukan, apakah mempunyai hubungan dengan kedua belas puncak gunung busan itu? Tanpa disadari Gaklui kelepasan omong, mengatakan tentang partai perguruannya. Maka buru dua ia beralih nada. Tetapi si darah sudah terlanjur mendengar. Di luar dugaan darah itu malah tertawa girang, Oh, kiranya, engkau ini dari busan Pei, kalau, begitu kita termasuk keluarga. Keluarga? Keluarga bagaimana? Coba engkau katakan dulu bagaimana hubunganmu dengan busan Itho kata si Nona. Mendiang ayahku adalah murid luar dari beliau, ha, ha, si darah tertawa girang, kalau begitu engkau. Ini adalah adik misanku. Oh, Gaklui berseru dengan nada gentar. Ia tak pernah menyangka bahwa ia mempunyai seorang tachi misan. Dan Nona itu rupanya mempunyai hubungan yang luar biasa dengan perguruan busan Kiam Pei. Melihat Gaklui termenung diam, Nona itu segera menagurnya pula, adik Klui, seharusnya engkau menyebut cici kepadaku, Eh, bagaimana, apakah engkau tak percaya kalau aku lebih besar dari engkau? Walaupun belum tahu tapi mendengar nada suaramu itu saja aku sudah tahu kalau umurmu tentu lebih muda dari aku. Tidak, bukan soal umur. Tetapi bagaimanakah hubungan yang sesungguhnya antara perguruanmu dengan busan Kiam Pei itu? Hektometer, panjang sekali kalau diceritakan. Tak apa, saat ini kita nganggur, silahkan engkau menerangkan sejelas-jelasnya. Tetapi ini rahasia dari kedua partai perguruan kita. Selama berpuluh tahun, tak boleh diketahui orang luar. Jangan khawatir, kita akan memegang teguk rahasia itu dan takkan membocorkan pada lain orang, gak klui memberi jaminan. Kalau begitu, loyan lantak melanjutkan bicara. Setelah terdiam sejenak, baru ia berkata lagi, akan ku ceritakan mulai dari kedua belas puncak busan itu. Sebenarnya puncak itu merupakan markas pusat dari bukau. Karena partai bukau itu merupakan partai agama yang rahasia pendiriannya maka pada kedua belas puncak itu kami pasang alat dua rahasia yang ketat dan ditambah pula dengan beberapa penjagaan ilmu hawatsut. Oleh karena itu sejak 200 tahun ini, tiada seorang pun yang mengetahui akan perguruanku. Mendengar itu gak klui tergopoh menukasnya, oh, maka engkau dapat masuk kemari, kiranya engkau faham akan keadaan tempat ini. Kalau begitu engkau tentu mengerti juga rahasia dari istana Bikyong itu. Tidak sahutianlan. Tidak gak klui terbeliak heran. Aku memang faham akan keadaan ke enam puncak dari lapisan luar tetapi ke enam puncak lapisan dalamnya lah tempat letaknya istana Bikyong itu, aku tak tahu. Sungguh. Kalau mengerti masakan aku dapat terjerumus jatuh ke dalam guha sini sahut si Nona. Benar, diam dua gak klui membenarkan. Walaupun benaknya penuh dengan berbagai pertanyaan sehingga kepalanya pusing dan tak dapat memberi jawaban. Si burung hang cantik melanjutkan berkata pula, pada zamannya nenekku hidup, muncullah seorang pendekar pedang yang datang menantang perguruan bukau. Dia adalah kakek gurumu Busanit Ho. Keduanya bertempur dengan taruhan yang luar biasa hebatnya. Taruhan apa? Jika kakek gurumu kalah, ia akan menyerah memotong batang kepalanya. Kalau menang, bukau akan membubarkan diri dan takkan muncul di dunia persilatan selama-lamanya. Akhirnya kakek guruku yang menang. Benar, mereka bertanding dalam tiga babak. Babak pertama, nenekku kalah setengah jurus. Tetapi beliau tak puas dan pada babak kedua, dengan gunakan dua buah ilmu istimewa dari partai bukau, ia berhasil merebut kemenangan dan menebus kekalahan setengah jurus itu. Kemudian di dalam babak ketiga, kakek gurumu mengeluarkan pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam yang hebat. Bukan saja dapat menang, pun. Pun bagaimana seru Gaklui. Karena pedang itu mempunyai daya perbawa yang luar biasa anehnya, sekali dilancarkan sukar dihentikan lagi. Bahkan kakek gurumu sendiri juga sukar sekali untuk mengatasinya. Sebenarnya di kalangan bukau ada sementara murid yang tak setuju kalau pertandingan itu dilangsungkan dengan care yang adil. Melihat kakek gurumu melancarkan pedang Tianlui Khoai Kiam yang ganas dan liar itu, mereka tak dapat mengendalikan diri lagi lalu serempak menyerbu. Akhirnya pertandingan itu berakhir menyedihkan sekali. Seluruh murid bukau binasa semua tetapi kakek gurumu pun juga hampir rubuh binasa di bawah taburan pedang. Oda susgak Lui. Untung dalam detik dua yang terakhir, kakek gurumu dapat menarik pulang pedang Tianlui Khoai Kiam itu dan berhasil menyelamatkan jiwa nenekku. Dengan begitu partai bukau lalu mengundurkan diri dalam gelanggang persilatan. Benar sahut sidara. Tetapi adakah nenekmu tak mendendam atas peristiwa itu? Bukan saja tak mendendam, pun karena berterima kasih atas jerih payah kakek gurumu yang berusaha untuk menganjurkan supaya partai bukau kembali ke jalan yang terang, serta karena mengagumi kepribadian dan kepandayan kakek gurumu, nenekku telah jatuh hati dan menjadi kakak beradik. Engkau mengatakan, nenekmu jatuh hati dan menjadi kakak adik. Gak Lui mengulang tak mengerti maksud kata dua sinona itu. Ya, mereka berdua telah menjadi kakak beradik lain si. Itu, agaknya janggal, kata Gak Lui. Si burung hang cantik yang lebih besar usianya, cepat dapat menangkap maksud keheranan Gak Lui. Maka buru dua ia memberi penjelasan lagi. Pada saat itu, nenekku baru berumur tahun 2020-an tahun dan dipandang sebagai pendekar cantik dalam dunia persilatan. Tetapi beliau sudah mempunyai seorang anak perempuan yalah ibuku. Sedang kakek gurumu walaupun baru berumur tahun 1930-an tahun tetapi istrinya sudah meninggal dan punya seorang putra lelaki. Maka mereka berdua hanya dapat menjadi kakak beradik saja. Oh, kiranya begitu. Lalu siapakah kakakmu itu tanya Gak Lui? Ini, si darah berhenti merenung beberapa jenek baru menyaut. Telah ku katakan tadi bahwa selamanya partai bukau itu selalu dipimpin oleh seorang ketua wanita. Dan pula tak begitu mementingkan soal pernikahan, kini barulah Gak Lui menyadari. Partai bukau itu semula adalah partai yang beraliran hitam. Dan selamanya dipimpin oleh wanita. Maka ia pun sungkan untuk mendesak lebih jauh tentang kakek dari nona itu. Lalu bagaimana kelanjutannya cepat ia alihkan pertanyaannya. Kemudian oleh karena menyadari kedasyatan pedang Tian Lui Khoai Kiam terlalu ganas, maka kakek gurumu lalu mendirikan istana Bikiong dan menyimpan pedang itu di situ. Beberapa tahun kemudian kabarnya dia telah menerima murid tetapi murid itu telah melanggar peraturan sehingga diusir dari perguruan. Oleh karena khawatir setelah kakek gurumu meninggal, murid murtad itu akan muncul mencelakai orang. Maka kakek gurumu lalu menerima beberapa murid dari luar kaum agama untuk menjaga kemungkinan itu. Adik Klui, entah siapakah gurumu karena melihat ternyata nona itu mempunyai hubungan dengan para angkatan tua busan Kiampei. Maka Gak Klui pun segera menerangkan nama ayahnya. Mendengar itu, si burung hang cantik tertawari yang lalu menjamah bahu anak muda itu, serunya, adik Klui, aku sungguh tak bohong, lekas yang kau menyebut aku taci. Nanti dulu, aku masih ada beberapa pertanyaan yang belum jelas. Eh, masih mau bertanya lagi? Misalnya tentang nama dari kakek guru kubusan It. Ho itu. Eh, beliau memang bernama It Ho dan orang Sitio. Sitio Gak Klui terkejut. Cepat ia teringat akan Tio Bik Klui yang menolong jiwanya itu. Tetapi di dunia banyak sekali orang Sitio. Belum tentu Tio Bik Klui itu mempunyai hubungan dengan busan It Ho. Siapakah anak keturunan beliau tanyanya? Soal itu aku tak jelas. Ibuku pun tak mengatakan hal itu, sahut si nona. Benar, jika menanyakan pada ibu nona tentu tahu. Tiba dua darah itu mengerang dan mengucurkan air mata. Sudah tentu Gak Klui terkejut sekali dan cepat dua bertanya, apakah ibumu tertimpa sesuatu yang tak diharap? Almarhum ibuku menuju ke alembaka dengan membawa dendam penasaran. Oh, mengapa? Hal ini, ini, adik Klui, aku akan memberitahukan kepadamu tetapi janganlah engkau mengejekku. Ah, tak nanti aku mengejek. Dan lagi engkau pun tak boleh karena ini lalu. Memandang rendah padaku. Seseorang harus dinilai dari sudut perbuatannya sendiri, tak boleh disangkut pautkan dengan orang tua dan keluarga lainnya. Baik, nona itu menghela napas panjang lalu berkata dengan nadarawan, dari nenek, Mendiang ibuku hanya mendapat pelajaran beberapa macam ilmu kepandayan. Tetapi di antaranya terdapat apa yang disebut ilmu ing. Bwe Hik yang, tenaga in menundukan yang. Wanita yang memiliki ilmu itu apabila menikah tentu tak menguntungkan pihak lelaki. Oleh karena itulah maka aku tak punya, ayah. Dan lagi sejak nenek meninggal dunia, ibu selalu patuh melaksanakan pesannya, tak mau campur urusan dunia luar. Tetapi tiba-dua pada suatu hari ia berjumpa dengan seorang lelaki dan sejak itu tingkah lakunya berubah aneh sekali. Siapakah lelaki itu? Entah, aku tak tahu. Tetapi dari wajah ibu dapatlah diduga bahwa lelaki itu tentu mempunyai hubungan yang rapat dengan ibu. Demikianlah setengah tahun kemudian, ibu makin berubah pendiam dan bermuram durja. Setiap hari menangis lalu tiba-dua membawa aku pindah ke tempat yang tak pernah didatangi manusia hingga sampai sekarang ini. Tentulah orang itu, menghianati cintanya kepada ibumu. Semula aku pun menduga begitu. Tetapi sebelum menutup mata, ibu telah membuka sebuah rahasia yang mengejutkan hati. Rahasia apa? Beliau mengatakan bahwa mendiang nenek telah meninggalkan sebuah kitab pusaka yang berisi dua buah ilmu pelajaran yang teramat ganas dari perguruan bukau. Kitab itu telah dicuri orang. Oleh sebab itu maka selain menderita luka hati, pun ibu masih sangat menguatirkan orang itu akan mencelakai dunia persilatan. Maka ibu, meninggal dengan mengandung dendam penasaran, berkata sampai di sini air mata si burung hang cantik itu membanjir turun, ia menangis terseduh dua. Gaklui ikut bersedih. Setelah nona itu puas. Menangis, barulah Gaklui menasehatinya. Tachian, tiada guna bersedih. Kuharap engka suka menerangkan peristiwa itu dengan jelas agar dapat merencanakan balas dendam. Rupanya nona itu mau menerima nasihat Gaklui. Maka sambil mengusap air matanya, ia berkata pula, pergiku dari rumah kali ini, memang justru hendak mencari balas. Tetapi karena kepandaianku tak cukup maka aku menurutkan apa yang biasa dikatakan ibu tentang jalanan di daerah ke-6 puncak busan ini. Akhirnya aku tiba di sini dan hendak mencari pedang pusaka Tianlui Koai Kiam itu untuk membalas dendam. Tachian, aku pun hendak mengambil pedang itu untuk membalas sakit hati. Tetapi sampai sekarang masih menemui kesulitan tak dapat menemukannya, seru Gaklui. Maksudmu engkau tak dapat masuk ke istana Bikong itu? Bukan hanya tak dapat masuk tetapi pun murid hianat dari perguruanku itu berada dalam istana itu. Dialah yang menggerakkan barisan alat dua rahasia sehingga aku terjeblos di tempat ini. Hai, darah itu berseru kaget, aku ingat. Ketika aku hendak memasuki barisan, aku bertemu dengan seorang berkerudung muka yang menghadang jalan. Karena merasa tahu jalan di sini, aku segera menyelingap masuk ke dalam barisan. Tetapi orang itu pun dapat menyusul aku. Demikianlah kejar-mengejar itu berlangsung sampai dua hari lamanya barulah aku berhasil mencapai jalan masuk pada puncak ke-6 itu. Kemudian di puncak muncul orang yang menanyakan padamu tentang kata Sandi. Karena engkau tak mampu menyahut lalu engkau dijebloskan ke dalam guha ini, tukas Gaklui. Benar, seru Sindona. Lalu orang berkerudung muka itu? Dan mengapa engkau tahu kalau dia kaki tangan si Maharaja? Pada saat orang di atas puncak itu muncul dan bertanyakan kata Sandi, kawanan orang yang mengejar aku itu pun tiba pada jarak tahun 2010-an tombak. Tetapi mereka ketakutan mendengar bentakan orang di atas puncak itu. Salah seorang mengatakan kepada kawan duanya lebih baik melapor dulu pada Maharaja baru nanti melanjutkan pengejaran kepada aku. Aneh teriak Gaklui. Apa yang aneh tanya Sindona? Menilik naga-naganya, si Maharaja datang sendiri. Tio Chiampu tentu terancam bahaya kata Gaklui seorang diri. Loh Yanlan tak mengerti apa yang dikatakan. Ia segera meminta penjelasan. Gaklui tak mau mengelabui. Ia menuturkan kejahatan si Maharaja dan bagaimana ia bertemu dengan Tio Biklui. Ketika mendengar bahwa guha neraka itu tak mungkin diterobos keluar, Sindona agak putus asa. Sambil menepuk bahu Gaklui, ia berseru, lalu bagaimana ini, bukankah cita dua membalas dendam akan gagal? Jangan tergesa-gesa, kata Gaklui. Kalau kita memikirkan dengan tenang, mungkin tentu bisa mendapat jalan. Tetapi ada satu hal yang engkau harus menurut padaku. Segala apa aku akan menurut padamu. Bahkan aku akan. Tidak, tidak. Bukan begitu maksudku buru dua gak. Lui menukas karena orang salah terima, ku minta janganlah engkau mengambil pedang Tian Lui Kauai Kiam itu. Biarlah aku yang mengerjakan semuanya. Tetapi tanpa pedang pusaka, aku tentu tak dapat melakukan pembalasan, seru Sindona. Sudah tiga turunan kita bersahabat, sudah tentu semua aku yang bertanggung jawab. Ah, adik Lui, seru Sindona, engkau sungguh terlampau baik sekali. Entah bagaimana kelak aku dapat membalas budimu. Tak usah memikirkan soal itu. Cukuplah kalau engkau sebut nama musuhmu itu. Aku tak tahu namanya. Apakah ibumu tak mau menyebut nama orang itu sudah berulang kali? Kutanyakan tetapi beliau tetap tak mengatakan. Hektometer, kalau namanya saja tak mau mengatakan, jelas tentu ada persoalan lain. Dan mencari musuh yang tak diketahui namanya, tak ubah seperti orang buta yang berjalan di kegelapan, Gak Lui mengerut tuh. Tiba dua terlintas sesuatu dalam benaknya. Ia merenung dan akhirnya memperoleh akal. Katanya, Tachian, tadi engkau mengatakan musuhmu itu telah mencuri kitab pusaka milik ibumu. Nah, apakah nama dari dua macam ilmu istimewa itu? Juga tak tahu. Eh, apakah sedikit jejak saja engkau sama sekali tak tahu. Misalnya, apabila dalam dunia persilatan terdapat orang yang menggunakan ilmu itu, apakah engkau dapat mengenalnya? Burung hang cantik dari busan itu menundukkan kepala merenung. Sesaat kemudian ia menyahut perlahan, aku juga tak tahu. Tetapi kabarnya yang sebuah ialah ilmu tutukan jari yang dapat menyebabkan orang kehilangan kesadaran pikirannya. Dan yang sebuah lagi ialah ilmu suitan yang dapat membuat pikiran orang kacau balau. Ilmu tutukan jari, ilmu suitan, benar. Aku ingat tiba dua galui berteriak sambil menampar lututnya. Dia seperti telah menemukan suatu jejak. Apa yang engkau ingat teriak sinona dengan nada tegang? Maharaja itu memang memiliki ilmu suitan yang luar biasa hebatnya. Dan mungkin dia pun mempunyai ilmu jari yang lihai dan telah digunakan untuk membunuh orang yang mengetahui rahasianya. Kalau begitu dialah orang yang telah mencelaka ibuku. Tak heran kalau kaki tangannya hendak menangkap aku. Benar, aku memang mempunyai anggapan begitu juga. Adik Lui, kalau begitu kita ini senasib. Maka kita harus bersatu padu untuk membalas musuh kita itu. Baik, kita bersatulah. Kedua saling berpandangan dan berjabat tangan. Karena tegang, mereka tak mengucap sepatah kata apa dua. Tetapi jelas dari pancaran mata, sepasang muda-mudi itu telah memancarkan luapan hati yang diselubungi cinta dan kebencian. Beberapa saat kemudian, loyanlan tiba dua tengah-engah napasnya dan mandi keringat. Gak Lui cepat menyadari keadaan nona itu. Buru dua ia salurkan tenaga dalam kearah jalan darah Sinona Seraya bertanya dengan mesra, Tachiyan, apakah engkau merasa guha ini terlalu panas? Ya, ya, panas, panas, Sinona menyahut tersendat-sendat. Tetapi sesungguhnya bukanlah semetu dua disebabkan karena hawa panas, pun juga karena baru pertama kali itu ia bersentuhan dengan seorang pria. Sudah tentu ia sungkan mengatakan. Untunglah karena guha gelap, gak Lui tak dapat melihat perubahan wajah nona itu. Demikian setelah menerima penyaluran tenaga dalam, barulah loyanlan dapat menekan ketegangan hatinya dan napasnya mulai normal lagi. Adik Lui, lekas engkau pikirkan daya agar kita lekas dapat keluar dari sini. Kalau terlalu lama di sini, aku tentu merepotkan engkau saja. Sebenarnya aku memerlukan empat batang pedang. Sayang aku tak punya dan engkau pun hanya punya dua batang, bukankah masih kurang sekali tuh kasih dona? Tidak tiba dua gak Lui berkata setelah merenung sejenak, kita sekarang dua orang dapat menggunakan care saling pinjam tenaga. Apalagi di hadapan kerangka ayah, aku mendapat lagi sebatang pedang. Ah, benar, seru si nona, hampir aku lupa untuk mengunjuk hormat kepada beliau. Lekas bawa ke sana, dengan hati dua gak Lui segera berbangkit. Tanah amat licin dan ia harus memimpin loyanlan yang tak faham keadaan guha situ maka ia berjalan dengan hati dua dan dengan langkah kaki yang kokoh. Sesaat loyanlan habis menjalankan penghormatan kepada tulang kerangka ayah Gak Klui, pemuda itu pun sudah bersiap. Dengan gunakan pedang pelangi ditancapkan ke tanah untuk mendapat penerangan, ia segera berlutut dan memberi hormat kepada tulang kerangka ayahnya. Setelah itu ia ulurkan tangan, rencananya hendak membawa keluar. Tetapi begitu menyentuh ia segera dapatkan tulang kerangka itu mengekpal seperti bubuk. Hawa panas dalam guha itu menyebabkan tulang kerangka menjadi abu yang keras. Terpaksa Gak Lui betalkan niatnya. Kemudian bersama loyanlan, ia bersujud sekali lagi di hadapan kerangka ayahnya. Tampak mulut Sinona berkemak kemik memanjatkan doa dengan himat. Setelah itu baru ia bersama Gak Lui bangun dan ayunkan langkah. Setelah agak jauh maka bertanyalah Gak Lui. Tachian, apa saja kah yang engkau katakan dalam doamu tadi Nona itu bersenyum manis? Sahutnya, ku mohon agar arwah beliau suka melindungi kita dalam usaha untuk membalas dendam ini. Dan lagi suka memberkai kita agar selama-lamanya bisa berkumpul. Ini, baru mulut Gak Lui berseru begitu, tiba dua ia mendengar bunyi dering senjata beradu. Cepat dua ia pasang telinga, tetapi rupanya loh yanlan tak mendengar bunyi itu. Maka dengan heran ia bertanya, adik Lui, mengapa engkau? S.T.T. cepat dua Gak Lui memberi isyarat supaya Nona itu jangan bicara. Tetapi dering senjata itu sudah menghilang pada saat yanlan bicara tadi. Mungkin salah dengar, diam dua Gak Lui menimang lalu melangkah menyusul si Nona. Gak Lui tak sempat lagi untuk menjelaskan perasaannya kepada yanlan. Sedang si Nona itu pun merasa telah kelepasan omong dan malu untuk mengatakan lagi, sekalipun ia belum. Melihat bagaimana wajah asli dari Gak Lui yang ditutup dengan topeng kulit kera itu, Namun dari matanya yang bundar dan bibirnya yang merah, dapatlah ia memastikan bahwa Gak Lui itu tentu seorang pemuda yang tampan. Bahwa pemuda itu telah mengecapkan kata dua menghibur yang bernada ramah, menandakan bahwa pemuda itu tentu diam dua telah menyambut cintanya. Saat itu mereka sudah tiba di bawah mulut guha. Bayang dua batu menonjol di atas dinding guha itu merebah ke bawah. Setelah memandang ke atas sejenak, Gak Lui lalu gunakan ilmu lemparkan pedang. Ia lontarkan pedang pelangi untuk mencari tahu berapakah tingginya mulut guha itu. Pada saat ia menyambuti lagi pedang itu, segera ia lontarkan ke atas dinding karang setinggi lima tombak. Lontaran itu diperuntukkan tempat pos pertama dalam pendakiannya nanti. Kemudian ia lontarkan pedang pemberian ayah angkatnya dan yang terakhir pedang berkarat peninggalan kerangka ayahnya. Melihat Kere Gak Lui mengatur langkah itu, berdebarlah hati langganlan. Ia melihat pedang ketiga itu masih terlalu jauh dari mulut guha. Dan lagi ia tak tahu bagaimana Kere untuk menggunakan ilmu penyambung tenaga itu. Marilah Gak Lui berpaling dan berseru dengan ada yakin. Rangkulah bahuku erat dua. Begitu aku berseru, kita harus serempak kerahkan tenaga melambung ke atas batang pedang yang ketiga itu. Lalu, kerahkan tenagamu nanti ku tarik engkau ke atas tetapi di atas licin sekali. Kita merangkak dengan kaki dan tangan dan lekatkan dada menyedot tanah itu, dan engkau. Harap engkau merobek lengan bajumu dan gunakan sebagai tali, luncurkan ke bawah. Bagus serulah Yanlan setelah jelas akan rencana pemuda itu. Segera dengan gembira ia rentang sepasang lengan lalu memeluk bahu pemuda itu. Kedengaran Gak Lui menggembur lalu tubuhnya berputar deras, menyentuh tangkai pedang pelangi. Pedang pusaka itu agak tergetar. Lebih dulu melengkung ke bawah lalu tiba dua balik melayang ke atas lagi. Dengan kera itu, dapatlah Gak Lui dan Yanlan mencapai pedang yang ketiga. Secepat kilat Gak Lui menyambar kaki Sinona akan didorong ke atas. Loh Yanlan pun dapat mengimbangi gerakan Gak Lui. Dengan mengempos semangat untuk meringankan tubuh, ia dapat berdiri di atas sebuah telapak tangan Gak Lui. Setelah keduanya saling kerahkan semangat, Gak Lui terus hendak melontarkan Sinona ke atas. Tetapi di luar dugaan tiba dua kaki Gak Lui tergelincir dan tak ampun lagi, keduanya segera melayang jatuh ke bawah. Untung dalam saat berbahaya itu, Gak Lui tak gugup. Lebih dulu ia dorongkan tangan ke bawah. Begitu ia menginjak tanah dengan tak kurang suatu apa, ia segera ulurkan sepasang tangan untuk menyanggapi tubuh Sinona. Adik Lui, ini, bagaimana, serulah Yanlan dengan pucat. Pedang itu sudah terlalu karatan sekali sehingga putus. Ah, bukankah kita tak punya harapan lagi? Dalam keadaan seperti saat itu Gak Lui tak dapat bicara apa dua. Guha terasa panas sekali, jauh lebih panas dari tadi. Kecuali napas Yanlan yang memburu keras, suasana penuh dicengkam kesunyian mati. Tiba dua terdengar suara mendering keras. Kali ini Yanlan pun mendengarnya. Ia segera bertanya kepada Gak Lui. Suara rantai besi, sahut Gak Lui. Aneh. Ih, tiba dua suara bergeron tangan itu terdengar pula bahkan makin keras dan deras tak henti-hentinya. Selain itu pun terdengar juga suara bentakan yang tak jelas. Gemuruh berkumandang. Suatu pertanda bahwa orang yang menggemborkan suara itu memiliki tenaga dalam yang kuat. Dan lagi jumlah suara gemboran itu tak sedikit. Lo Yanlan terkejut dan menggigil. Buru dua ia rapatkan tubuhnya ke dada Gak Lui. Pemuda itu sedang menumpahkan perhatiannya untuk menghitung suara orang yang menggembor itu dan derap kaki mereka. Diam dua ia menghitung, 38, 39, 40. Uh, banyak benar, tentulah kawanan kaki tangan Maharaja yang hendak memburu tacian, diam dua Gak Lui menimang. Segera ia mengajak Nona itu bersembunyi di tempat yang gelap seraya menghiburnya. Jangan takut, justru kita bakal mendapat kesempatan. Jangan engkau tampahkan diri. Uh, sekian banyak musuh engkau anggap suatu kesempatan. Mereka tentu membekal senjata dan pedang. Aku memang justru membutuhkan orang gagah pada musuh yang berjumlah banyak. Apakah engkau? Tanda petik. Aku mempunyai rencana. Harap yang hati dua saja, kata Yanlan. Tetapi Gak Lui sudah mengisar beberapa langkah dan kembali ke tempatnya semula tadi. Ia loncat menyambar sepasang pedang di atas dinding. Wut, keempat puluh orang yang menyerbu guha itu telah menimbulkan deru angin yang keras. Tetapi Gak Lui tegak berdiri dengan garang, menunggu kawanan penyerbu dengan sepasang pedang di tangan. Benar juga tak berapa lama, ditingkah oleh sinar remang yang menerobos di mulut guha, tampak kawanan orang yang berjalan cepat sekali sehingga tak dapat diketahui jelas wajah mereka. Tangan mereka membawa rantai besi, menyusur dinding karang terus melorot ke bawah. Mereka tak mengetahui bahwa di bawah telah menunggu malaikat telemaut yang berupa Gak Lui. Ketika tubuh dua mereka berhamburan turun ke tanah, Gak Lui segera menyambutnya dengan lontarkan pedang terbang, siut, siut, pedang pelangi itu berhamburan memancar sinar yang menyurut wajah mereka. Kerut wajah mereka yang seperti kawanan setan itu, tampak terkejut ketakutan. Huak, huak terdengar. Jerit teriakan yang ngeri disusul oleh munkratan darah segar. Gak Lui mengamuk seperti kerbau gila. Kawanan pendatang yang masuk ke bawah guha itu, laksana kawanan anak-anak yang terbakar api. Mayat bergelimpangan tumpang tindih dalam genangan darah. Tetapi kawanan orang itu datang dengan jumlah banyak dan menyusup masuk seperti air bah. Betapapun Gak Lui membabat mereka, karena di antara 40 orang itu terdapat juga 3-14 yang berkepandayan tinggi. Mereka beruntung dapat menghindar dari babatan pedang Gak Lui dan berhasil melayang turun ke tanah. Tetapi mereka pun segera mengeluh karena tanah hamat licin sekali sehingga mereka tak dapat berdiri tegak, lalu tergelincir jatuh. Kembali tubuh Gak Lui berputar-putar dengan gerak yang istimewa. Begitu mereka jatuh, cepat pedang Gak Lui pun sudah mengantar jiwa mereka ke neraka. Dalam beberapa kejap saja, tanah pun penuh dengan kutungan senjata dan mayat yang bergelimpangan darah. Hanya ada seorang yang dengan gunakan kaki dan tangan, jatuh bangun dekat hendak melarikan diri. Melihat keadaan orang yang sudah seperti setan kelaparan itu, Gak Lui tak sampai hati. Ia hentikan pedangnya. Tetapi rupanya Loh Yan Lan yang pernah merasakan penderitaan dari neraka, dengan hati dua ia loncat menghampiri terus hendak menghantam tengkuk orang itu. Tahan seru Gak Lui. Mengapa seru si nona sambil hentikan tangan? Biarkan dia hidup agar dapat kita tanyai keterangan. Tanda seru. Apa yang perlu ditanyakan lagi? Karena kawanan kaki tangannya datang, mungkin. Maharaja juga datang. Apabila dia menjaga di mulut guha, kita harus berpikir lagi, kata Gak Lui seraya maju dua langkah dan secepat kilat menutup jalan darah orang itu, serunya, di mana si iblis maharaja itu? Koma. Kalau tak mau bilang tentu akan kusiksa. Dua kali bertanya tak dijawab, marahlah Gak Lui. Sekali ia salurkan tenaga dalam ketelapak tangannya. Orang itu segera menjerit ngeri. Ya, bilang, baru mulut orang itu berkata begitu, tiba dua ia tersentak berhenti. Gak Lui heran. Cepat ia lepaskan tangan dan memeriksa wajah orang itu. Ternyata wajahnya seperti sebuah mayat yang tak memancar kerut dua perasaan dan sepasang matanya pun seperti orang tolol. Aneh. Tanda petik. Apa yang aneh? Tanya Yanlan. Akanku periksa jalan darahnya dulu baru tahu sebabnya, kata Gak Lui seraya meraba ubun dua kepala orang itu. Dalam sekejap saja, tangannya mengurut tiba di jalan darah mau huyiat atau bagian otak. Serentak Gak Lui tergetar hatinya. Aneh, mengapa jalan darah mau huyiatnya penuh dengan hawa imdingin? Terang tentu ditutuk orang. Ilmu tutukan itu hampir sama dengan ilmu tutukan yang dideritasi penjaga neraka tempoh hari. Jelas Maharaja tentu datang, tengah Gak Lui berpikir demikian. Sinona memandang dengan heran tetapi tak berani bertanya. Apabila musuh menjaga di luar, jika menerobos keluar aku dan Tachian tentu celaka. Namun kalau tetap berada di sini, Tachian tak kuat bertahan hawa panas di sini, kembali Gak Lui merenung. Akhirnya ia mengambil keputusan, katanya, Tachian, orang ini telah kututuk terluka, percuma saja menanyainya. Lebih baik kita pergi. Setelah mengempaskan tubuh orang yang sudah setengah mati itu ke tanah, Gak Lui mengambil senjata orang itu lalu mulai merayap ke atas. Dan karena mendapat rantai besi dari kawanan orang itu, Gak Lui dan Yan Lan dapat mendaki dengan lancar. Loh Yan Lan tak menyadari bahwa saat itu masih terkurung dalam bahaya maut. Ia merasa gembira bahagia karena bersama dengan seorang pemuda yang dicintainya. Tetapi Gak Lui tak mempunyai pikiran begitu. Ia ingin sekali lekas dua dapat keluar dari guha neraka itu. Dan apabila berjumpa dengan musuh, ia segera dapat menempurnya. Saat itu sinar dari atas makin terang dan angin pun terasa berhembus menampar muka. Gak Lui memperhitungkan bahwa dari mulut guha di sebelah atas, hanya terpisah tahun 2020-an tombak. Maka ia segera empos semangat dan pesatkan jalannya. Ia menarik rantai itu kuat dua. Tetapi makin menarik keras, rantai itu bahkan makin malah menjulai ke bawah. Jelas bahwa seorang sakti yang tengah menarik rantai itu. Selaka Gak Lui mengeluh. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Cepat ia lepaskan tangan kiri, menunduk kepala ke bawah sebari mencabut pedang pelangi. Saat itu Sionna berada di bawah kaki Gak Lui. Melihat Gak Lui tiba-dua berhenti dan menghunus pedang, ia duga tentu terjadi sesuatu. Tetapi ia tak melihat barang seorang pun juga dalam guha itu. Apa guna ia ikut mencabut pedang? Pada saat ia sedang meragu, Gak Lui pun sudah tancapkan pedangnya pada batu, lalu lurkan tangan menarik tubuh Sionna ke tempatnya. Sedang ia sendiri pun lalu tegak berdiri dengan sebelah ujung kakinya. Ia tak mau ngotot menarik rantai itu lagi dan biarkan terkatung-katung ke bawah. Siasat Gak Lui itu membuat orang yang berada di luar guha menjadi bingung, tak dapat menduga apa yang berada di bawah guha itu. Rantai tampak berayun-ayun. Rupanya orang di atas itu sedang memancing-mancing reaksi dari dalam guha. Kini Loh Yanlan dapat mengetahui jelas. Ia tak berani buka suara apa-apa melainkan memandang Gak Lui dengan pandang ketakutan. Gak Lui tetap tenang dua saja. Setelah mengerahkan tenaga dalam maka berserulah ia dengan nada dingin ke atas mulut guha. Hai, siapa yang main dua di atas itu? Hai, kiranya Gak Lui tanda tanya tiba-dua terdengar suara orang berseru kaget di atas mulut guha. Oh, apakah Tio Bik Lui Ciam Pua? Benar, akulah Gak Lui menghembus nafas longgar. Walaupun hatinya lega tetapi tak urung dam dua ia heran, apakah dia mengikuti aku saja tiba dua rantai bergoncangan dan dengan nada seruan yang ramah, terdengar Tio Bik Lui berteriak, lekas keluarlah. Ciam Pua, apakah di luar terdapat kaki tangan si Maharaja teriak Gak Lui? Ini, berhenti sejenak orang itu berseru, ada beberapa penjahat kecil tetapi sudah kuhalau pergi semua. Kalau begitu silahkan Ciam Pua mundur sepamanah jauhnya, kami akan keluar. Kami. Apakah Nona itu juga masih selamat aku dapat menolong tepat pada waktu ia terjatuh? Bagus, bagus, jawab orang itu dengan nada tegang dan agak jauh. Rupanya ia memang sudah mundur belasan tombak. Gak Lui tak mau buang tempo lagi. Ia segera bersama Lohian Lan kerahkan tenaga dalam. Lebih dulu Gak Lui lemparkan rantai besi ke tengah guha untuk menyelidiki. Ternyata batu dua karang guha itu tetap seperti bermula, datar dan terpisah dari mulut guha hanya setombak jauhnya. Saat itu Lohian Lan pun tiba di sampingnya lalu membisiki ke dekat telinganya, Adik Lui, ikut akulah. Aku tahu jalan singkat. Jalan singkat? Apakah bukan ilmu berjalan tiga langkah memilu kiri? Ah, itu kan kero untuk melalui barisan. Selain itu memang masih terdapat jalan rahasia lagi. Kalau tidak, masakan dengan kepandayan yang begini rendah aku mampu lolos dari kejaran mereka dan masuk ke dalam guha ini? Tetapi aku perlu menemui Tio Chiampua. Baru Gak Lui berkata begitu, Tio Bik Lui tampak ulurkan tangan dari balik batu dan melambai. Gak Lui segera menghampiri. Akhirnya mereka bertiga berkumpul lalu bersama-sama memimpin Sinona lari menuju ke puncak lapisan luar. Sejak mempelajari ilmu pukulan menundukan iblis, tenaga dalam Gak Lui pun bertambah maju pesat. Maka dalam berjalan itu, ia mampu bertahan atas deru angin yang mengandung tenaga konggi. Setengah jam kemudian, mereka sudah keluar dari gunung busan. Memandang ke sekeliling dengan hati gembira, lalu diam dua mengangguk, ah, apa yang kuduga memang tepat. Tempat ini berbeda sama sekali dengan tempat mulai aku masuk ke pegunungan ini. Dengan berbatuk-batuk, Tio Bik Lui menukas kata duanya, Gak siau hiap, sejak tiga hari engkau masuk ke pegunungan ini, membuat aku bingung sekali. Apabila terjadi sesuatu pada dirimu, aku sungguh tak enak sekali terhadap sahabatku lama empat pedang busan. Gak Lui serta merta mengaturkan terima kasih lalu memperkenalkan loyanlan. Metwa, Tio Bik Lui berkilat-kilat memandang Sinona sejenak lalu tertawa nyaring, Ah, kalian benar dua merupakan pasangan yang sejoli. Benar, ha, 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 ha. Gak Lui tak memperhatikan ucapan itu. Sebaliknya yanlan gembira sekali. Selebar wajahnya merah dan hampir tak kuasa menahan senyum tawanya. Melihat itu Tio Bik Lui pun hentikan tertawanya. Kalian tadi terjerumus ke dalam guha, apakah melihat sesuatu yang aneh tanyanya? Gak Lui tak mau mengatakan tentang nasib ayahnya yang menemui kematian ngeri dalam guha itu. Ia menyahut dingin. Memang tidak menemukan apa dua, hanya ada beberapa hal yang aku tak jelas. Tanda petik. Silahkan bertanya. Apakah selama tiga hari menunggu dalam barisan itu, Ciampo pernah berjumpa Maharaja? Ini, tak pernah. Mungkin karena jalanan berliku-liku, dia masuk dari lain tempat. Lalu anak buahnya yang Ciampo bunuh itu mereka, sudah berada dalam barisan, mendengar. Jawaban itu beralasan, Gak Lui maju selangkah. Tanyanya pula, apakah Ciampo melihat ke empat puluh orang yang menyerbu ke dalam guha itu? Ini, aku harus menceritakan dari permulaan bertemu dengan burung hang cantik dari busan. Saat itu aku sedang duduk menyalurkan tenaga dalam. Kulihat bayangan tubuh Nonala menyelinap masuk ke dalam barisan. Sekalipun ada beberapa orang aneh mengikutinya, saat itu aku tak jelas keadaannya dan tak bertanya apa-apa. Hektometer, benar juga. Dia seorang pendekar yang menyembunyikan diri, tentu tak suka campur tangan. Urusan dunia, pikir Gak Lui. Tetapi setelah itu, kulihat berpuluh-puluh orang membawa rantai panjang. Kuduga beberapa orang yang masuk lebih dulu tadi tentu mendapatkan sesuatu lalu keluar dari jalanan lain dan memanggil kawan-kawannya. Pada saat itu aku tak dapat berpeluk tangan lebih lama lagi karena memikirkan keselamatanmu kata Tio Bik. Lui lebih lanjut. Karena itu Ciampo lalu masuk kemari? Benar, jawab Tio Bik Lui. Semula aku hendak memberi bantuan tetapi tak kira kalian sudah dapat keluar sendiri. Kalau begitu si Maharaja itu belum menampakkan diri. Kurasa belum. Kalau memang sudah, ingin ku jajal kesaktiannya. Hektometer aneh. Apa yang aneh? Ke empat puluh orang yang menyerbu ke dalam guha itu sebelumnya telah dirusak urat syarafnya. Apa sebabnya, belum diketahui. Kurasa, Tio Bik Lui kerutkan sepasang alis dan merenung beberapa saat. Ujarnya, tentu si Maharaja yang melakukan. Menurut Ciampo lalu, apa alasannya Maharaja merusak anak buahnya sendiri itu? Misalnya, karena hendak menangkap nona lo ia telah menyuruh sekian banyak orang. Tetapi karena tak mengetahui keadaan dalam guha, dan khawatir kalau gagal kawanan anak buah itu akan dipergunakan lawan, maka Maharaja lalu turun tangan lebih dulu. Hektometer, beralasan juga, kata gak Lui mengangguk. Pikirnya, dari kejadian itu makin meyakinkan bahwa si Maharajalah orang yang menipu kitab pusaka orang bukau itu. Begitu melihat anak dari ketua bukau, maka ia bernafsu sekali hendak membunuhnya. Tiba Tio Bik Lui berkata kepada Loh Yanlan, nona lo, mengapa Maharaja hendak mencelakai engkau? Entah, sahut Yanlan dengan dingin. Suatu hal yang membuat Gak Lui heran. Tetapi Tio Bik Lui mendesak pertanyaan lagi, apakah sedikit alasan saja nona tak mengatakan? Misalnya apakah nona tak dapat mengatakan tentang asal-usul perguruan nona? Mungkin dari situ, aku dapat mempunyai gambaran agar dapat memecahkan teka-teki itu. Terima kasih. Keluarga ku berantakan dan aku sudah sebatang kera. Tiada yang perlu ku katakan apa dua lagi. Ya, ya, kata Tio Bik Lui dengan metu berkilat-kilat. Kemudian ia bertanya kepada Gak Lui apa tindakannya lebih lanjut. Gak Lui serentak teringat akan pesan mendiang ayahnya, ia menghela nafas.